Melihat negara dan kelolaan pemimpinnya itu mudah. Lihat indikasi dasar saja. Pertama adalah pendapatan per kapita penduduknya. Kemudian penyaluran dana pinjaman atau investasi. Naiknya harus di atas 15% dari tahun sebelumnya. Dan terakhir, pendapatan negara dari pajak berbanding dengan anggaran belanja atau keluaran biaya negara itu bagus dibandingkan tahun sebelumnya atau tidak. Itulah raport selama menjabat. Di sisi lain melihat seorang pemimpin perilakunya juga gampang. Coba dengar apa yang dikatakannya dan bagaimana dia mengatakannya serta melihat apa perbuatannya. Sama nggak? Sebentar lagi kita akan mengkombinasikan dengan fakta dan angka gabungan dari raport, pejabat, dan perilakunya. Sungguh, melihat pejabat itu bukan berapa banyak award atau medali dari lembaga-lembaga lokal ataupun lembaga dunia yang diperolehnya. Itu semua bisa dibeli dan kebanyakan itu semua bayar. Sungguh, semua lembaga pemberi award adalah lembaga cari cuan. Ada harganya award-award tersebut. Kita kembali ke pelajaran dasar bernegara. Nah, ini yang saya paling senang menjelaskan karena tahu semua kandidat 2024 yang saat ini ada di Atalase tidak ada yang terlalu faham akan hal ini. Kebanyakan mereka adalah hanya ingin populer dengan sebanyak-banyaknya nampang di media. Bernegara itu dalam bertindak ada dua aliran besar, yaitu liberal dan di sisi seberangnya ada yang namanya konservatif. Konservatif itu lebih compassionate. Hmm, wih, gak tak terjemahin ya. Sekali gitu loh, biar pada nengok Wikipedia. Oke, kita lanjut. Sementara liberal lebih memilih safety atau security. Kaum konservatif biasanya sangat peduli dengan social safety net atau jaring pengaman sosial. Atau gini deh, gini deh. Kita ini kalau dikasih pelajaran, dicontohkan model pelajaran di kampus kayaknya pada pecah semua otaknya. Kita sederhanakan menjelaskan liberal versus konservatif. Gini, kita sederhanakan. Bayangkan ada sebuah bangunan mainan di tangan Anda semacam Lego deh. Konservatif itu, floor-nya, lantainya tebal. Itulah social safety net-nya. Social safety net-nya tebal. Kalau liberal lebih pro ke swasta, maka floor-nya tipis. Urusan kesejahteraan karyawan atau keluarga itu urusan swasta. Itu melihat lantai rumah dari sisi pandang liberal dan konservatif. Lalu, dari sisi tembok pagar. Liberal, temboknya rendah terbuka. Kalau konservatif itu tembok pagarnya tinggi. Artinya, tembok pagar rendah asing boleh masuk, globalis masuk, tenaga kerja asing masuk, uang asing masuk, import bebas. Sementara, kalau tembok pagarnya tinggi, semua asing dibatasi. Sangat nasionalis mereka itu. Kemudian, dari sisi bangunan. Langit-langit atau ceiling, kaum liberal, ceiling-nya rendah. Kaum konservatif, ceiling-nya tinggi. Gaji kaum buruh di dunia konservatif itu tinggi. Di dunia liberal, tergantung kesepakatan kaum pekerja dan kaum pemilik usaha. Sekali lagi, tergantung employee dan employer. Saat ini, Indonesia, ceiling-nya tinggi diatur negara. Tembok pagarnya rendah. Lantainya tebal awalnya, tapi sekarang mulai menipis. Tembok pagar sangat rendah karena asing masuk di semua lini. Mulai dari orang asing, teknologi asing, hingga hutang asing. Lantai menipis karena jaring pengaman sosial, seperti biaya pendidikan, kesehatan yang ditanggung oleh negara sekarang mulai tipis duitnya. BPJS itu banyak buat rumah sakit merugi. Itu misalnya. Ketika Newman nanti mendapat mandat, maka ceiling-nya akan adil. Swasta dan negara saling melengkapi. Pastinya tinggi. Lantai rumah super tebal dengan pupuk gratis, bunga 0%, printing money untuk UKM, create supply, terutama UKM yang ekspor. Tembok pagar tinggi sedikit. Asing tidak masuk, terutama yang akan mengambil sumber daya alam. Tenaga kerja asing hanya yang untuk transfer knowledge. Dan hal-hal yang asing hanya untuk hal yang produktif, seperti ilmu pengetahuan asing yang tinggi itu boleh masuk. Namun, tenaga buruh rendahan, hutang konsumtif, pasti tidak boleh masuk. Tembok pagar tinggi sedikit, simbol nasionalis yang tinggi. Jadi, kembali ke pelajaran liberal konservatif, kita bisa tahu bahwa yang membuat saat ini dikatakan kita tidak berdaulat karena lantainya tipis, tembok pagarnya rendah, ceiling agak tinggi, dan tidak terlalu adil. Ubah yuk ke Newmind. UKM berdaulat, rakyat diberi rumah dengan lantai tebal, tembok pagar agak tinggi, ceiling agak tinggi, dan adil. Itulah redistribusi kemaumuran ala Newmind.